PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Nah, sulit ya. Cuman yang dicarikan pasti ada sosok wanita yang bisa menjadi pendam kini baik, menjadi teman hidup yang baik, yang bisa saling support, saling mendoakan, dan sama-sama bisa bertumbuh bersama. Seiman mungkin saya harus selesai. Insya Allah yang seiman. Apakah dari kalangan hiburan atau politik? Tidak lah, harus dari kalangan yang apun yang penting kayak aku bilang tadi. Kalau untuk background, untuk pekerjaan itu nggak terlalu kusingin sih. Cuman yang penting yang aku bilang tadi, yang bisa menjadi sahabat hidup dan teman hidup yang lain. Bicara juga nggak sih, sering dijodoh-jodohin sama ini, sama itu? Apurasinya itu salah satu ini juga kan ya, risiko dunia entertainment, kita dekat sama siapa dijodohin, nanti main pasangin sama siapa dijodohin lagi, nanti dekat sama ini ada yang suka, ada yang suka. Cuman kembali lagi ya, kalau doa yang baik-baik pasti di aminkan, dan yang paling penting ya, inilah bantu doanya. Bicara tentang jodoh, kamu udah sharing apa sih dengan mama? Sharing-sharing ngasih tentang jodoh dengan mama? Hmm, kebetulan dari dulu aku emang dekat banget sama kedua orang tua ya, sama mama sama kota. Jadi, kalau ada perempuan yang aku bawa ketemu sama keluarga, apalagi misalnya sampai liburan bareng, itu udah pasti serius lah. Karena ini kan bulan puasanya lebih dekat sama mama ya, artinya kembangan kasih tadi ya, seperti apa sih? Jujur kalau untuk kasus mama, udah beberapa bulan belakangan ini, itu jarang kita omongin ya, karena kalau sama mama yang kita fokusin tuh ya, hal-hal yang hati-hati aja gitu. Karena aku rasa masalah ini udah cukup menghabiskan banyak waktu, dan terlalu, apa ya, jadi konsumsi publik yang udah cukup banyak kan. Jadi, aku rasa udah gak perlu dibahas, lalu banyak lagi soal itu, yang paling penting sekarang ya, kedepannya seperti apa. Pak Perol, Pak Perol, Pak Perol, tadi kan politik tahun ini, fokusin politik, apakah akan mencalonkan jadi DPRD atau DPR? Target politik di 2024, ya mungkin. Kita lihat aja nanti di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.